Halo semuanya masih semangat ya belajarnya ini kita akan melanjutkan dari kursus untuk Android fundamentalnya untuk materi berikutnya yaitu tentang oleh Tuhan Yosa jadi bagaimana sih kita membantu kita sendiri gitu nanti biar teman-teman tuh pada saat jadi programmer itu lebih mandi dalam mengembangkan kode-kodenya tahu bagaimana memberikan solusi atau solving apa namanya problem yang muncul ketika melakukan pengembangan aplikasi mobile nah sambil itu saya akan buka dulu untuk Android studio nya biar nanti loadingnya tidak terlalu lama sekaligus saya akan mendalamkan emulatornya terlebih dahulu biar nanti juga tidak terlalu banyak menunggu loading dan sampai jelaskan nah apa namanya di sini di bab selanjutnya ini tentang bagaimana kita membantu diri kita sendiri itu harusnya temen-temen tahu kan di video-video saya sebelumnya itu tentang basic workflow di Android video kemudian udah tahu menggunakan layout editor pelan-pelan sedikit kemudian hari ini ini akan kita belajar tentang bagaimana sih apa namanya menemukan informasi sama resource-resource tentang Kotlin dan Android developer kemudian bagaimana kita mengganti launcher icon icon ketika aplikasi itu di-installin di HP kita sering ada icon-iconnya itu bagaimana cara mengganti iconnya selamanya kita pakai kepala Android terus gitu kan ya nah kemudian bagaimana kita kita apa namanya menemukan cara-cara untuk membantu kita pada saat kita mendevelop aplikasi Android dengan pasok koplin nah yang akan kita lakukan hari ini kita akan mengeksplor beberapa resource yang available di Kotlin Android developer untuk semua level kemudian kita akan belajar mendownload dan mengeksplor apa namanya sampel program Kotlin yang sudah dibuatkan oleh Google developer nanti tinggal kita download kemudian kita buka kemudian nanti di-explore kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengganti launcher icon untuk aplikasinya jadi teman-teman nanti bisa mengganti icon-icon untuk aplikasi yang dibuat jadi kalau di-install itu enggak kepala Android Oke ini sambil menunggu apa namanya Android studio-nya selesai ini sambil saya jalankan saja untuk emulatornya jadi manajernya saya jalankan biar nanti tidak terlalu lama pada saat ngerah mengaplikasi karena alisroding api dulu nah sambil itu sambil saya jelaskan lagi jadi apa namanya app overviewnya apa yang nanti kita buat itu adalah kita akan belajar ya kan tentang template sampel dokumentasi dan resource-resource lain yang available untuk pekerja developer nanti kita akan membuat simple aplikasi dari Android studio kemudian memodifikasinya sedikit kemudian nanti kita akan mendownload dan mengeksplor aplikasi Sunflower aplikasi Sunflower itu sampel aplikasi yang sudah dibuatkan oleh Google itu sudah ada aplikasinya kita nggak perlu buat cukup nanti kita akan apa namanya istilahnya itu membedahnya aja strukturnya seperti apa kode program seperti apa kemudian nanti kita akan mengganti launcher ikonnya dengan klik art dari aset Android studio ya kan jadi diminta small face kayak gini namanya kuning gitu nah sekarang tetap terus nah ini pertama adalah kita akan menggunakan bagaimana menggunakan project template jadi Android itu sudah menyediakan beberapa template project untuk kita ada yang basic activity ada yang mp activity ada yang navigation apa namanya ada yang bantang menu activity jadi banyak banget ya ada banyak banget nanti bisa dilihat untuk sample activity pada saat kita membuat nah disini pertama kita akan mengeksplor basic activity architecture jadi kalau basic activity seperti apa kita buka Android studio kemudian diminta untuk membuat sebuah sebuah proyek oke nanti di proyeknya itu mp activity seperti awal itu itu tidak dikasih tahu namanya namanya application jadinya ini adalah nama aplikasinya berarti template aja ya template aja kita cuman diminta untuk membuat dengan apa namanya activity yang basic yang basic activity oke jadi nanti kita akan membuat sebuah project customer basic activity template nanti kita akan membuat apa namanya project dengan activity nya itu terbuat dari basic activity nah ini harusnya gak masalah masih loading oke mending ditunggu dulu loading nya ya kalau masih loading nya gini lemot lemot banget nah ini sambil saya jelaskan aja nanti ketika dijalankan aplikasinya itu ada tampilan seperti ini ketika basic activity dijalankan nanti jadinya seperti ini nah yang pertama yang teratas ini paling atas ini adalah status bar ya kan ini sudah di provide oleh android system ya kan nah ini tidak tidak visible ya jadi tidak ada pengaturan tampilan gitu secara secara spesifik gitu tampilan apa namanya status bar gitu ketika kita coding gitu tetapi kita juga bisa mengakses status bar nya itu dari activity ya kan contohnya kita mau menghit apa namanya menyembunyikan status bar nya itu jadi gak mau nampilin itu bisa activity nya full screen itu bisa kemudian nomor dua ini yang bagian liju ke tempat yang application ini namanya adalah app bar ya ini juga biasa dipanggil juga action bar gitu kan ya jadi disini itu apa namanya ada di activity main ini kan ini nanti dia menggunakan toolbar di dalam app bar layout ini view nya ini toolbar kalau di coding nya ya tapi kalau di posisi ini aplikasi ini namanya app bar atau action bar tetapi untuk membuatnya ini menggunakan toolbar kemudian di dalamnya itu itu toolbar itu berada di dalam app bar layout oke jadi apa namanya nah di apa namanya di untuk compatibility versi sebelumnya itu app bar itu mengambit toolbar jadi untuk sekarang kedepan itu menggunakan app bar layout tapi kalau zaman dulu itu menggunakan toolbar gitu ya tapi sekarang dengan library yang sudah dibuatkan kita bisa meng-cover apa namanya toolbar yang untuk versi-versi address lama kemudian yang nomor tiga itu title ya app name ya app name kemudian itu kalau apa namanya tempatnya dimana sih itu ada di android manifest kemudian nanti teman-teman bisa lihat label ini add string name add string app name ini nah kalau teman-teman buka file string resource ya di app name itu nanti ada nama aplikasinya kemudian yang nomor empat itu adalah option menu nomor empat itu adalah option menu ya kan overflow button jadi dia option menu ketika apa namanya kita pilih untuk action-action menunya itu tidak tampil jadi ada titik-titik kayak gitu kemudian kalau di klik biasanya di bawahnya ada menunya ya itu ada demand activity on option item selected ya yang mengimplementasikan ketika menu itu di klik nah tempatnya dimana loksinya kemudian yang kelima ini kan latar belakangnya ya kan latar belakangnya itu disini menggunakan koordinator layout view group nah koordinator layout itu salah satu apa namanya layout di android ya kan yang dia itu memprovide mekanisme untuk UI elemen untuk lebih interaksinya gitu nanti bisa dilihat di bagian activity mainnya di dalam layoutnya itu ada layout apa namanya di layout instructionnya nanti di layout tagnya itu bisa dilihat dia menggunakan koordinator layout kemudian yang nomor 6 nah textview ya kemarin udah gak bisa dilankan lagi kemudian yang ini nah gambar besar nomor 7 ini namanya floating button namanya floating itu berarti dia itu selalu terbang di atas dia float gitu di atas namanya floating button nah floating button ini itu kayak tombol apa ya misalnya emang floating button ya tombol yang mengambang kayak gitu itu bisa kita berikan aksi apa-apa banyak banget bisa di dalamnya kita berikan tombol yang lainnya juga gitu oke nah dia nanti ada di apa namanya demand activity di on create itu nanti ada set on click untuk listener dari apa namanya floating action button ini ya floating action button nah ini penjelasannya nanti ketika tampil sambil kita tunjukkan gimana-gimana oke ini sudah selesai loadingnya maka kita akan membuat project baru seperti yang diminta mungkin ini saya close dulu aja dekat kita akan buat new project nah menggunakan basic activity template kalau kemarin kita menggunakan empty activity ini ada basic activity sebenarnya ada banyak template-template yang sudah disediakan scrolling activity setting activity tab activity kemudian ada fragment plus view model activity ada detail flow primary detail flow activity-nya ini juga ada navigation drawer yang menurut dari kiri ada map activity dan sebagainya semuanya sudah dibuatkan sebenarnya tinggal eksplorasi kalau kita punya waktu itu coba buat project satu per satu untuk template activity-activity ini kemudian coba dilihat dipelajari struktur kode programnya seperti apa nah kali ini kita akan pelajari yang basic activity judulnya biarin aja seperti itu kemudian nanti disini oke gak apa-apa ini minimum s3-nya kita buat ke 19 saja kemudian tinggal finish oke nah kalau kita sudah menggunakan template maka nanti source code itu beberapa itu sudah di generate sudah di generate apa namanya sudah dibuatkan kode programnya itu kita tinggal nanti optimasi aja sama mengembangan dari kode programnya sudah ada ini kode programnya sudah bagus kode programnya sudah bagus apa namanya sudah clean tinggal kita nanti menambahkan fitur-fitur yang kita rasa butuh gitu ya kita rasa butuh nah sambil apa namanya ini 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 saya plus dulu aja tegas ini udah belum masih masih bootcradle ya masih bootcradle saya mungkin bisa lanjut aja nah nanti kita setelah apa namanya menjelaskan tadi isinya apa aja yang disini nanti teman-teman juga bisa explore dilihat banyak ada dimana aja ya banyak ada dimana aja disini coba apa namanya head ini kan bisa menyembunyikan ada linknya nanti di klik di belakari gitu ya app bar layout itu ada di layoutnya di belakari kemudian app penempo ada lihat juga harusnya kemudian on option item selected itu di bagian activity-nya di bagian activity nah ini kan ada on option item selected ini ini ketika menu item di action menu yang bagian atas itu di klik gitu kan nah disitu kan kebetulan cuma ada satu menu yaitu menu setting apa namanya kalau di klik nanti itu kemudian apa namanya nanti tinggal kita memberikan apa yang harus dilakukan disini apa yang harus dilakukan oke kayak gitu kemudian untuk XML-nya belum ya masih saya mau apa namanya udah pakai binding ya nggak usah nggak usah bingung kalau misalkan belum belajar binding gitu jadinya nanti aja nanti aja ada activity main binding ini data binding itu tadi di belakang aja yang penting yang penting beberapa part-part yang tadi disebutkan aja contohnya kayak oh apa namanya action bar itu disini ya kan kemudian kalau klik ngeklik apa namanya action menunya itu disini seperti itu nah ini kita sambil nah kita lihat untuk apa namanya menunya di bagian rest layout bagian activity main nah ini yang tadi dibilangkan ada koordinata layout ada coordination button dan sebagainya tapi disini sudah menggunakan fragment gak usah bingung dulu itu apa itu nanti di belakang kita kita pelajari fokuskan aja untuk nge-explore ternyata ada di bagian seperti itu ini bagian ini bagian ini bagian ini bisa dikelaskan tapi teman-teman bisa explore sendiri nah ini saya split aja dulu nah ini dia ini koordinata layout koordinata layout ini berarti biar view-nya itu bisa interaksi dengan app bar ini dengan voting button dan sebagainya dengan pulgar dan sebagainya jadi biar bisa apa ya di atasnya itu nah ini app bar lainnya itu yang bagian atasnya untuk menambahkan kode menu-nya kemudian ini floating button-nya floating button-nya disini ada error karena ada warning-nya missing content description about nah nah berikutnya kita akan meng-customize aplikasinya dengan template yang sudah ada pertama di app name-nya itu kan ada string ada value string di bagian string-nya disuruh buka untuk value string-nya di bagian app name-nya ada my application nah kita akan mengganti ini disuruh mengganti warna toolbar-nya background-nya itu dari ke color primary job di bagian activity main activity main xml disini nah ini kan background background nah ini dia ini kan color primary aja ini nah sekarang kita diminta untuk ini-nya diganti ke color primary dark color primary dark nah kalau sekarang ketika dijalankan dulu aplikasinya sebenarnya di bagian color itu ada dibuatkan apa namanya untuk beberapa warna-warna gitu tapi kalau color primary color primary nah nih color primary-nya itu kan purple 500 color primary dark-nya itu juga ada juga ada ada di bagian ini di bagian apa namanya android-nya karena kan dia menggunakan attribute ya ATTR ya jadi sudah ada beberapa warna tapi teman-teman bisa kalau warna diantarin menggunakan hexa menggunakan hexa seperti ini ke warna-warnanya nah ini kita akan menggunakan color primary ini pertama saya jelaskan biar tahu ini kan toolbarnya akan menggunakan color primary kalau primary berarti dia menggunakan warna primary-nya nanti apa bedanya sama primary dark kalau di aplikasi pertama lihat antara antara status bar status bar dengan tool bar atau app bar itu warnanya beda status bar hijau hijau lebih gelap kalau app bar ini hijau lebih terang sedikit nah ini primary primary dark itu dalam sisi material desain yang kita bahas di belakang itu sudah ditentukan jadi kalau primary-nya warna segini primary dark akan lebih gelap lagi nah kalau sekarang di bagian sini dua-duanya sama nah ini daripada nunggu lama-lama langsung kita coba ganti ke color primary 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 aduk tipu mana nah lama sekali ini kita pilih yang kita pilih yang kita pilih dulu masih running untuk good gradennya disitu nanti dia dua menit tadi harus lihat tidak usah dijalankan dulu ya dijalankan yang namanya nampalah nanti dia tahu bedanya juga ya oke anggapannya sudah ya sudah dilakukan untuk menggantian bidronnya nanti kemudian di bagian ini di bagian apa namanya offline action button ini kita juga akan mengganti aksinya disini kan tadi awalnya itu kan replace with your own action replace with your own action nah kita akan ganti seperti ini misal this apa namanya vote action need an action kita akan ganti dengan kata-kata ini tulisannya jadi kalau tadi dijalankan di bagian activity nah ini ini tuh kalau diklik nanti akan keluar snackbar kan snackbar itu kayak mirip kayak toast tapi kalau toast itu kan muncul kalau snackbar tapi yang di bawah nempel nah kalau ini misalnya kita ganti need and action gitu ya kan kita ganti ini tapi nanti yang aplikasi sudah dijalankan sudah dikompel ya berarti nanti dia tetap kata-kata yang lama misalkan ini saya ganti aja sama saya misalnya ini juga bisa ganti sudah hal pionik mau lama nah sambil menunggu running yang masih beberapa moment tegu nah nanti ketika apa namanya floating action button itu menggunakan accent color nah namanya accent color tadi kan ada primary color ada primary dark ada yang namanya accent color jadi ada banyak sebenarnya warna itu ada banyak warnanya nah ini apa namanya kalau mau ganti mau ganti itu nah disini kalau mau ganti warna itu ada material design color system disini sudah disiapkan kayak tutorial bagaimana kalau primary nya itu ini dark nya yang mana kemudian action nya yang mana sudah ada sudah ada informasinya di bagian material design nah primary color secondary color sama like varian disini sudah ada penjelasannya jadi kalau misalkan primary nya ini primary varian ini secondary nya ini kemudian secondary varian ini sudah ada penjelasannya informasinya seperti apa disini bisa dibaca-baca gak boleh saya jelaskan semuanya disini tim google itu sudah membuat apa ya jilanya reset tentang prinsip-prinsip desain tema agar lebih enak dilihat misalnya ini kalau primary nya itu purple di 500 maka gap nya itu yang 700 kemudian nanti action nya itu bisa umur 200 bisa umur 200 ini variannya ini sudah ada ya sudah ada apa namanya kalau palette nya ini bisa dibaca-baca untuk yang suka-suka desain juga sebagai panduan bagaimana kita menyusun warna itu biar apa namanya dicuk di mata atas pembangunnya contohnya ini kita dengan pamerinya 500 maka nanti danya yang 700 ini data kode bisa copy aja tapi untuk action nya bisa pakai yang lain nah kita kembali ke sini download semua eh kita akan mengganti color accent nya untuk floating button nya awalnya pengennya pink pink kita akan ganti kayak menjadi ini kayak mana toskal kodenya ini sudah diberikan kita tinggal copy aja untuk kodenya nah dimana kita menggantinya itu ada di bagian color bagian color kemudian oh sorry ini yang ditemak karena udah update ya nah ini dia dia untuk floating button nya itu warna ini kasih saya kembali yang 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 hai 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 yo nih bawanya sekarang udah warna ini ya saya cari warna terus kan enggak ada ya sekarang istilahnya itu udah color sekundari ya bukan accent lagi tapi kalau sendiri jadi di kalau dulu namanya accent color ini modelnya yang kurang ada berarti kalau sekundarinya nih warna ini bisa kita ganti bisa ganti tadi kan pembintanya ini nih nah ini kenapa ada FF nya FF depan ini adalah transparasinya ya transparasi jadi kita gunakan kode hiksa yang belakangnya aja jadi transparasi itu tingkat ya transparasinya seberapa gitu nah sekarang udah kita ganti ya dengan pilih 200 seperti ini ini tidak berubah itu ya tapi sekarang namanya di bagian ini tems ini ya emang ini namanya bukan accent color lagi tapi kalau sekundari ya kalau sekundari jadi apa namanya disini tapi dia kalau bisa meninggalkan warna oke nah sekarang berikutnya itu explore bagaimana membuat activity yang lain atau teman-teman silahkan ini dicoba sendiri kita akan teman-teman mahasiswa nanti atau tidak mahasiswa juga boleh untuk mencoba template-template activity yang lain ya untuk template-template activity yang lain-teman contohnya kita akan membuat misalkan navigation driver activity jadi contoh misalkan kita mau nambahkan activity di bagian sini kita bisa klik kanan klik kanan new kemudian kita bisa pilih activity nah pilih coba yang navigation driver activity kita mau menambah navigation driver namanya nggak masalah ini hanya untuk nah kalau dia mau dibikin launcher activity pakai gini ya kalau bisa pengen launching gitu jadi nanti dianggung manufasnya intentnya akan dipindah ke main activity tapi kalau enggak ya sudah enggak ini cuman burangnya sebuah raja tapi kalau kita membuat activity seperti ini nanti dibuatkannya apa aja coba dilihat-lihat nah ini kita akan membuat main activity 2 main activity 2 nah kalau kita menggunakan navigation driver nanti akan di provide kode program seperti ini nanti teman-teman silahkan di explore isinya apa aja ya bisa dibaca pada semuanya ya di ekspor sendiri nggak apa-apa ini kalau ada yang bingung saya kemarin bikin navigation kemudian saya bingung bagian ini itu maksudnya untuk apa gitu dibaca-baca itu nanti di pertemuan itu di pertanyaan di pertanyaan di pertanyaan di pertanyaan ya apa namanya kalau jalan ini ini sama ini itu emang agak-agak lemot ya nah pertama berikutnya adalah kita akan belajar dari sampel kode yang tidak ada kita di google sampel itu sebenarnya udah nge-provide beberapa kode sampel program ya kan itu untuk kita pelajari di copy ataupun apa namanya di matching dengan project yang kita punya gitu nah pertama kita bagaimana caranya ngambil pertama kita download dulu untuk kotlin android kode sampelnya jadi di browser kita navigasi ke ini kita akan masuk ke github android seperti ini tampilannya seperti ini nah teman-teman bisa ke repositories nah kemudian disini kan minta kan apa namanya pilih bahasanya itu kotlin jadi language-nya ini diganti kotlin language kotlin nah nanti muncul nih sampel-sampel kode program dengan menggunakan kotlin ya ada fit sampel android studio for food ya ini apa-apa penyataan latihan nah disini kita disuruh download untuk yang android sunflower android sunflower app nah ini bisa harusnya ada disini sunflower nah ini dia klik aja nah untuk mendownloadnya itu kita bisa kode ini kemudian download zip ini jadwal ini jadwal ini jadwal apa managet jadwal tadi ya tinggalin aja kita download zip karena nanti download takutnya banyak gede ya kita ke akadem ini kemudian pengguna kita bikin folder disini namanya zoom oke kita share kemudian nah sudah langsung selesai ini kita ekstrak dulu ya nah kita ekstrak dulu ya kita ekstrak disini untuk ini nya bisa kita ya oke ini ya programnya ada di nah berikutnya setelah didownload ya kan kita akan membuka sunflower master project nya ya kan kita akan membuka sunflower master project jadi caranya itu kalau kalau kita mau beli project kan new project kalau ini tinggal open aja tinggal open kemudian ada sunflower sunflower lagi sunflower nah dipilih yang pas apa namanya ini ya atasnya ini di ok aja new window jadi oh iya yang ini close aja udah lari pakai soalnya ini close aja tadi untuk 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 belajar explore dengan template android yang sudah ada karena kenapa itu masuk membantu apa namanya membantu diri kita sendiri karena tidak usah repot-repot template ini sudah ada trust project percaya aja dia yang punya nah karena ada perbedaan jadi ini gak apa-apa ini loading tapi tidak saya skip kenapa ada perbedaan gradle mungkin yang dibuat oleh pembuat sample makanya disini nanti dia akan mendownload gradle lagi untuk versinya yang dia pakai kalau disini pasti kita sudah pakai baru karena baru insta kemarin mungkin kan ini prosesnya dibuat beberapa lama yang lalu gradle-nya masih gradle yang versi kemarin makanya untuk nge-boidnya itu dia butuh download gradle yang versi dia pakai itu kalau teman-teman penasaran gradle-gradle itu dimana sih pak ini kan ada buit-buit gradle ada yang satu lagi itu gradle proper piece disini juga ada ya ada apa namanya dibagian gradle-gradle pokoknya kalau buit itu pasti ada dibagian gradle-gradle seperti ini 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 untuk jalan ini oke ini kalau di readme-nya itu kayak ada petunjuknya petunjuknya ini beri apa yang dipakai ada git ada android kompak kemudian ada glide dan sebagainya ini sudah dikasih juga untuk link-linknya jadi usahakan juga teman-teman itu kalau misalkan memakai projek orang lain atau menggunakan library lain itu readme-nya dibaca karena kadang-kadang dia memberikan informasi-informasi penting seperti dia pakai apa nanti kalau kita mendevelop untuk sepuluh lanjut itu kita bisa menyesuaikan jadi update tapi juga ini kalau benar-benar ini pakai ini beri apa ini beri-apa ini beri-beri ini ada data ini ini lebih expert banget nanti nggak usah dibinglin banget kode-kodenya kita ikuti aja flow dari android ini kita dikutakan misalkan buka dulu ya buka dulu kok nanti kode-kode 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 nggak usah takut dulu ya program itu nggak usah ditakuti nanti kalau yang kompleks-kompleks banget teman-teman juga akan bisa menyesuaikan lama-lama ini lumayan makan waktu mungkin biar tahu sih memang kalau itu download dulu biar tahu nonton download aja jadi teman-teman sambil menunggu selesai ya nanti biar ini struktur projectnya berbaca di android itu enak kita lanjut untuk pembahasannya oke asret set jadi diterimalah update semua antres video yang diperlukan kita sama yang melapon yang diperlukan aja ya nah berikutnya kita disuruh explore android sampelnya ya baca apa ini kan baca juga ritmi filenya kemudian di dalamnya itu ada garden activity di bagian order nya itu ada garden activity nah itu adalah kayaknya activity utamanya ya nah jadi prosedur yang ada prosedur ada activity atau prosedur yang tidak familiar itu misalnya set content view nanti bisa dilihat di sini sudah dikasih link nanti bisa dibaca baca kalau bingung nanti nanti ini sebenarnya sampelnya sudah ada kita cuma disuruh ganti icon nya kita cuma disuruh buka kemudian disuruh ganti icon nya nah step untuk mengganti icon itu di sini android sebenarnya ada yang namanya itu clip art image itu aset aset gambar yang sudah disediakan android studio nya kita pakai aja nah kita akan mengganti untuk replace icon dari sunflower nya sunflower nya akan kita ganti akan kita ganti kita ganti dengan harapannya itu nah kalau awal itu kita buat seperti ini ini sudah dibuang icon sudah diganti kemudian kalau kita develop default dari android itu seperti ini kepala android seperti ini nah untuk menggantinya mengganti launcher icon itu kita disuruh pergi ke project android pane nya itu pilih image asset jadi kita akan menambahkan image asset ini akan sampai seperti ini tapi sambil kita tunggu intinya adalah kita disuruh mengganti icon icon dari aplikasi sunflower ini download untuk gradle ini tunggu dulu ini mungkin koneksi saya apa ya enggak ini aman aman tapi emang aman karena baru pertama kali buka download untuk gradle nya dan apa aja sih dan bisa dilihat ya lagi ngeimport gradle project nya dan ada lagi order index nanti pause ini selesai nah sebenarnya gambar-gambar itu bisa kita provide gambar sendiri tapi yang disini kita akan mencontohkan pakai menggunakan image asset yang sudah disediakan di Android studio nya kalau pak kalau mau pakai gambar sendiri bisa 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 mau pakai nama icon sendiri bisa atau menggunakan icon yang sudah disediakan itu juga bisa kalau disini nanti kita akan menggunakan image asset itu berarti asset sudah disediakan oleh Android studio nanti kita pilih tampilnya seperti ini nanti saya contohkan kemudian nanti setelah tampil seperti ini nanti kita pilih launcher icon adaptive and legacy kemudian nanti di foreground foreground bagian depan kalau background bagian belakang ini ada foreground foreground itu bagian depannya kepala kepala kalau background ini warna hijau bisa diganti warna jadi di foreground kita bisa pilih clipart clipart dari asetnya Android kemudian di konfigurasi background klik color chip jadi nanti tidak ada background nya background kosong kalau ini ada background warna hijau kalau nanti di color chip nanti tidak ada background ini hanya icon top nanti di legasi itu di konfirmasi kalau kita akan menjenderet untuk yang bunder sama yang kotak untuk playstore untuk warnanya kita juga bisa ganti hal putih kalau kuning itu kuning karena ini bisa diganti-ganti bisa diganti-ganti untuk icon ini mood namanya mood belum belum oke yang penting teman-teman sudah tahu ini nunggu loading mungkin saya cut dulu videonya biar nanti tidak terlalu panjang nah ini sudah selesai sudah selesai kita akan buka ke restnya tadi yang sudah dijelaskan kemudian disini di bagian rest folder di rest folder select new image asset kita diminta seperti itu di restnya klik kanan new kemudian pilih yang image asset nah setelah itu pilih yang ini bagian ini icon tabnya itu yang launcher icon adaptive and negative kemudian IC launcher name nya kemudian untuk foreground nya kita pilih yang click art nah untuk click art nya itu kita pilih yang gambar screen tadi mood kalau gak sama mood mood nah ini oke kita pilih oke aja nah kemudian tadi diminta untuk bagian set pilih click art mode kemudian di bagian click art screen nya select icon dialog oke pilih kemudian selek icon dialog mode oke kemudian konfigurasi image asset dialog di bagian background layer nya untuk asset tab nya select color kemudian click color chip di bagian background layer kemudian asset apa namanya yang yang ini di bagian kemudian untuk apa namanya klik into color and select color to use a background misalkan kita mau ke kuning kita mau kuning kita kira-kira oke jadi backgroundnya kuning untuk gambar ini kemudian berikutnya untuk confirm icon pack dialognya confirm icon pack jadi tinggal di yes aja nah untuk pastikan juga untuk di legacy nya itu di bagian option nya itu untuk apply 8 nya itu sudah dibuatin iya 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 sudah dibuatin background nya itu kita pilih yang warna kuning seperti itu kemudian untuk depannya ya gini misalkan teman-teman ini pasti gak mau hitam maunya hijau itu disini juga bisa diganti kalau misalkan mau ke hijau 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 nanti akan dibuatkan nanti akan dibuatkan IC launcher seperti itu nah disini nah disini di iklimkan some file itu dilihat jembal merah nah itu akan meng-overwide jadi dia akan mereplace file yang sudah ada sudah ada kita finish aja oke udah ditutup udah ditutup nah kalau pengen apa namanya belajar lagi tentang desain efektif launcher icon bisa melihat material desain untuk produk icon jadi disini itu untuk icon itu seperti apa bagusnya oke kayak gitu terus coba sekarang kita di jalankan dulu aja kita jalankan apa iconnya benar-benar diganti tadi gambarnya orang senyum gambarnya orang senyum ya eksplorasi sendiri aja kayak gitu mau pakai gambar tambahan juga bisa oke kita menggunakan click up kalau click up tadi apa namanya menggunakan gambar oke sambil menunggu ini running tadi untuk pembuktian ya biar video tidak terlalu panjang itu kita ini explore untuk dokumen dan resursi yang lain nah disini itu cuma diajarin untuk link-link yang bisa digunakan dimanfaatkan untuk belajar ya jadi explore official android dokumentasi ya google android.com google android.com bagian desain ya .com ini official android documentasi dan google kemudian kalau yang desain itu guideline untuk desain kemudian kalau material dan tipe itu yang tentang material desain jadi tentang konseptual desain tentang prinsip-prinsip desain ada di situ semua kalau google developer developer docs ini itu tentang API informasi jadi information tentang API, tutorial sama tugas dan untuk desain itu ada di developer android.docs ini kemudian kalau developer android.distribute itu untuk informasi bagaimana kita itu mempublish di playstore kemudian disini kalau konten itu ada di youtube channel nya kemudian ada official android blog ini konten dari android nya bisa di explore explore teman-teman buka sendiri saja kemudian dibaca baca kalau mau pertanyaan saja disana berikutnya itu adalah stack overflow jadi stack overflow itu seperti community programmer yang akan membantu teman-teman untuk membantu sama-sama lain jadi kalau ada problem tinggal tanya di stack overflow biasanya kebanyakan akan ada jawabannya akan ada solusi kode programnya kalaupun teman-teman bingung bisa memulai pertanyaannya nah tapi tolong wise bijak jangan tanya tanpa belajar belajar dulu coba dulu tanyakan error jadi jangan belum nyoba belum belajar belum ngapa-ngapain tiba-tiba sudah ditanyakan disana coba dulu kalau mentok ada problem seperti itu kemudian di support dan sebagainya nanti ada android dan sebagainya data informasi bagaimana kita mau search android hello world itu kalau ada project hello world seperti itu nah untuk summary-nya official developer itu ada developer android material design konseptual dan bisa dibaca di material bio kemudian android studio itu sudah provide untuk template template project yang biasa digunakan dan direkomendasikan untuk activity desainnya kemudian untuk membuat project kita harus memilih template untuk activity pertama kita dulu kemudian untuk mendevelop aplikasi kita bisa membuat activity sama beberapa komponen lain ketika kita membuat template nya kemudian google sample itu menyediakan beberapa sample sample kode untuk bisa kita explore untuk bisa belajar atau bisa untuk diterapkan atau dikembangkan untuk project kita nah untuk pelajaran lebih lanjut teman-teman ada audacity course bisa diikuti disini kemudian ada android studio dokumentasi nya disini dibaca link nya kemudian untuk underdevelopment dokumentasi nya ada semuanya layout resource menu text view string resource dan sebagainya kode sample juga ada untuk course github nya google sample sama android sample untuk google video juga di sini tinggal dibaca saja kemudian kalau ada official android newsletter kemudian ada code lab stack overflow sama apa namanya vocabular record blazer jadi kosa kata kosa kata dalam antri itu maksudnya apa kalau bisa ingin tahu jadi link nya sudah banyak kalau teman-teman ada waktu silahkan dipelajari kalau passion nya disini silahkan diserius jadi semuanya dipelajari yang bikin mereka program hebat itu karena mereka banyak belajar banyak menemukan masalah kalau teman-teman mau slow saja tidak mau baca problem problem berkembangnya susah nanti untuk code lab selanjutnya kita akan bahas tentang layout layout using layout editor untuk code selanjutnya tapi sebelumnya kita tunggu dulu ini untuk running yang jalannya ini kita tinggal tunggu saja jalannya aplikasi sensor untuk menampilkan apakah itemnya benar-benar tercantikan atau tidak hanya dengan cara seperti tadi ini pertama kali karena graded-nya beda versi seperti ini lama ya tinggal install kalau nanti harus lihat cepat ya kalau tidak dilihat lama oke sudah oke ini dia launching nah ini kan aplikasinya sunflower ini aplikasi seperti ini saya coba tutup untuk kita melihat ikonnya karena disini kita belajar melihat ikonnya dasruller kemarin yang kita buat yang kita buat aplikasinya tadi dibuat semuanya default ikonnya kepala separoh ini nah ini sunflower yang tadi dibuat background kuning ingat gambar senyumnya warna biru yang saya pilih oke kayak gitu untuk video kali ini sampai segitu aja nah besok akan belajar video saya selanjutnya akan belajar tentang linear layout menggunakan layout editor tidak menggunakan kode program tapi hanya menggunakan layout editor biar teman-teman tahu bahwa develop itu gampang sekali oke kayak gitu semoga bermanfaat nanti kalau ada yang dibingungkan pada saat mencoba bisa ditanyakan ke saya terima kasih bye bye bye